Intro Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Serban Jaitan meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilak tegas kantor yang masih beroperasi saat pembatasan sosial berskala besar Di luar delapan sektor yang masih diperbolehkan, Luhut meminta Anies menutup sejumlah kantor Selain itu, Luhut ingin KRL tetap beroperasi di tengah pandemi virus corona karena masih banyak masyarakat yang harus bekerja seperti tenaga medis Menurutnya, pengecekan terhadap penumpang di KRL sudah jauh lebih baik dan lebih ketat Mulai dari pemeriksaan penumpang hingga diminta mengisi formulir untuk memberitahu kemana penumpang akan pergi Soal adanya risiko penyebaran virus corona di KRL, jika tetap beroperasi, Luhut bilang semua tindakan yang diambil akan memiliki risiko tersendiri Selain itu, Luhut memastikan bahwa jalan tol tidak akan ditutup Namun, dia menegaskan jalan tol hanya diperuntukkan bagi kendaraan logistik atau aktivitas yang berkaitan dengan kesehatan dan perbankan Seperti diketahui, Presiden Jokowi Redo atau Jokowi mengeluarkan larangan mudik lebaran 2020 untuk semua masyarakat untuk menjaga penyebaran corona Keputusan itu diambil Jokowi setelah melihat bahwa ada 24% warga yang bersikeras mudik di tengah pandemi virus corona Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami Jangan lupa ya